Intro Shalom Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya Bramanaha Dan pada kali ini Kita akan membahas sebuah topik Yaitu MKC di Aniaya Yahya Waluni mati Nah saudara Kita akan membahas ini Mengingat Pak Muhammad Cece setelah masuk di rumah tahanan Mabes Polri di Jakarta sejak beliau dijemput dari Bali Beliau menjadi sorotan publik Hingga hari ini Dan Tidak terlalu lama Setelah Pak MKC ini di Jemput Atau mau dikatakan bahwa beliau ditangkap Oleh karena Diduga Beliau melakukan penistan agama Padahal Padahal kalau Kita melihat Konten-konten yang dilakukan oleh Pak MKC itu Kalau mau jujur Tidak ada unsur Tidak ada unsur yang namanya penistan agama Mengapa demikian Karena Pak MKC itu Hanya membaca Ayat-ayat Al-Quran Dan juga Hadis Dan fakta Buku-buku pegangan Kaum muslim Jadi kalau mau dibilang Ministra agama itu dari segimana MKC itu Ministra agama Tapi Kalau memang Mau dipaksakan Digiring Ya Bisa saja Gitu loh Kecuali Apa yang dikatakan oleh MKC itu tidak tertulis Maka Patut Disangkakan sebagai Penistan agama Gitu loh Kan penistan agama itu kan Adalah sesuatu yang Tidak ada tetapi Diadadain Kemudian Dengan Ungkapan-ungkapan hinaan Tapi kalau Mengungkapkan sesuatu yang Memang Fakta Tertulis Seperti itu Ya soal Soal mau nantinya Ditafsirkan Macam-macam Itu kan soal Tafsir Dan boleh-boleh Saja Orang bisa Menafsir Itu namanya Kebebasan Untuk berpendapat Soal orang Benar dalam Tafsiran Atau pendapat Itu atau Tidak Itu hal lain Lagi Gitu loh Kan begitu Nah Jadi Ketika beliau ini Setelah Ditangkap Seharusnya Yang namanya Di Mabes Polri Apalagi namanya Baris Krim Mabes Polri Ya Markas Besar Polisi Republik Indonesia Yang ada di Jakarta Seharusnya Pak MKC itu Aman dong Dari hal-hal yang Buruk Atau hal-hal yang Jahat Ya kalau hanya Ditahan Mungkin di Polsek Atau Polres Oke lah Tapi kalau kelas Seperti Mabes Polri Lalu ketika Pak Muhammad KC itu Dianiaya Dengan Tidak kemanusiawi Di luar Akal sehat Di luar Perilaku Manusia Lebih daripada Binatang Ya ini kan Dipertanyakan Ke polisian kita Gitu loh Sekuritinya Itu kok Begitu lemah Bahkan Kita Baca di Berita-berita MyStream Itu Kan ada Ada di Sale Artinya Sale itu kan Hanya orang-orang Khusus Yang punya Kunci Untuk bisa Akses ke sana Gitu loh Tapi kok bisa Ada orang Yang dapat Kunci Entah itu Kunci duplikat Atau kunci asli Untuk masuk Ke sana Gitu loh Berarti kan Indikasinya Ada orang Dalam Oke Nah Tidak lama Setelah beliau Ditahan itu Beliau Dianiaya Ya Dianiaya Nah Yang Menganiaya Ini Itu orang Yang bermasalah Juga Dan Dari tubuh Polri Juga Punya Jabatan Yang Tinggi Yaitu Seorang Mantan Walaupun Mantan Tapi Kalau Belum Dipecat Seorang Irjen Polisi Wah Bayangkan Seorang Irjen Polisi Seorang Jenderal Yang Seharusnya Tugas utamanya Adalah Melindungi Ya Walaupun Katakanlah Pak MKC Itu Dianggap Bersalah Gitu Tapi kan Pihak Kepolisian Itu Tidak Melihat Itu Dia Harus Melindungi Walaupun Mungkin Mereka Kesal Marah Tapi kan Tugas mereka Adalah Mengamankan Nah Jadi Berita Yang kita Dengar Bahwa Yang Mengani Itu Adalah Napoleon Bonaparte Apa Bonaparte Nah Dengan Mengatasnamakan Seorang Seorang Muslim Yang Ingin Membela Keyakinannya Membela Allahnya Membela Al-Qur'annya Dan Nabinya Ya Seorang Irjen Seorang Polisi Tidak Boleh Seperti Nah Maka Dalam hal Ini Kita Mencurigai Bahwa Napoleon Bonaparte Sudah Terpapar Dengan Paham Radikalisme Yaitu Kilafa Makanya Disini Ya Kalau bisa Kalau Pihak Kepolisian Pak Kapolri Dan Semua Jajarannya Kalau Mendengar Hal ini Perlu Ada Bersih-bersih Para Kilafa Di tubuh Kepolisian Kita curiga Bahwa Orang-orang Kilafa Sudah Menyusup Masuk Dalam Tubuh Kepolisian Dan Salah Satunya Adalah Irjen Napoleon Bonaparte Ini Karena Kalau Dia Tidak Terpapar Dengan Radikalisme Dan Kilafa Dia Tidak Mungkin Melakukan Hal Ini Ya Itu Ada Di Tubuh Kepolisian Itu Banyak Sekali Kan Orang-orang Muslim Memangnya Dia Sendiri Yang Muslim Tapi Beliau Beliau Itu Merespon Dengan Benar Gitu Mereka Menunjukkan Diri Mereka Sebagai Orang-orang Yang mengabdi Kepada Bangsa Dan Negara Ini Dan Ingin Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa Negara Ini Nah Seorang Napoleon Bonaparte Mengatakan Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh MKC Itu Memicu Bisa Terjadinya Perpecahan Bangsa Justru Apa Yang Dilakukannya Itu Itu Justru Memicu Ketajaman Perpecahan Bangsa Dan Negara Itu Nah Jadi Disini Itu Penganyiannya Itu Tidak Manusia Berita Yang Kita Baca Di Media Media Masa Ya Maupun Baik Itu Media Cetak Maupun Media Online Dan Juga Media Televisi Itu Kan Disiram Pakai Kotorannya Pakai Tainya Jadi Dia Makan Perutnya Buncit Kemudian Dia Pergi Berak Lalu Dia Ambil Tainya Itu Yang Najis Itu Dilabur Kepada MKC Ini kan Perbuatan Biadab Perbuatan Binatang Perbuatan Iblis Nah Dalam hal Ini Saya Mau Beritahu Sehingga Saudara-saudara Muslim Juga Berpikir Secara Rasio Berpikir Secara Sehat Ya Nah Ini kan Satu Napoleon Bonaparte Ini kan Mengatakan Dia Membelah Allah Al-Quran Dan Nabinya Nah Coba Saudara Yang punya Akal Sehat Berpikir Bisakah Allah Yang Maha Kuasa Maha Kuat Maha Hebat Itu Apakah Butuh Pembelaan Dari Manusia Lemah Seperti Seorang Napoleon Bonaparte Apakah Dia butuh Pembelaan Dari Seorang Penjahat Seorang Koruptor Seorang Yang Makan Uang Rakyat Apakah Tuhan Butuh Orang Seperti Itu Jika Demikian Apakah Bukannya Si Napoleon Bonaparte Ini Sedang Menghina Allah Menghina Nabinya Dan Menghina Kurannya Sendiri Bahwa Allah Itu Tidak Mampu Membela Dirinya Tidak Mampu Membela Kitabnya Tidak Mampu Membela Nabinya Sehingga Butuh Seorang Bonaparte Siapa Bonaparte Itu Ini Kan Justru Penghinaan Sebenarnya Kepada Allah Sendiri Nah Jadi Bukankah Ini Menunjukkan Kualitas Daripada Keyakinan Bonaparte Sendiri Yang Kedua Dia Mengatakan Bahwa Dia Sejak Kecil Lahir Itu Sudah Jadi Seorang Muslim Yang Damai Agama Yang Damai Bukankah Dia Sedang Menghina Agama Yang Katakan Dia Katakan Bahwa Agama Damai Itu Bukankah Dengan Anarkis Itu Membuat Orang Tidak Tenang Justru Menunjukkan Bahwa Berarti Agama Yang Kamu Anot Itu Tidak Damai Tidak Memberi Orang Kedamaian Gitu Justru Membuat Orang Sengsara Jadi Itu Sebuah Penghinaan Malah Kepada Agama Kamu Sendiri Jadi Perilaku Yang Ditunjukkan Oleh Seorang Napoleon Bonaparte Ini Sebuah Perbuatan Yang Tidak Bisa Ditoleransi Gitu Jadi Kita Berharap Pihak Kepolisian Dalam Hal Ini Jangan Sampai Karena Pangkatnya Tinggi Sehingga Takut Untuk Menyentuh Malah Kalau Saya Berpikir Bahwa Orang Seperti Ini Dipecat Saja Nah Itu Yang Yang Berikut Adalah Bukankah Perbuatan Napoleon Bonaparte Ini Sendiri Mencoreng Muka Kepolisian Di Mata Masyarakat Mata Bangsa Negara Kita Bahkan Di Mata Dunia Ibaratnya Nabi Bonaparte Apa Nabi Lagi Irjen Napoleon Bonaparte Ini Membuang Tainya Tadi Bukan Hanya Kepada Muhammad Kasih Tetapi Wajahnya Kepolisian Kita Kita Sebagai Warga Negara Yang Masih Menghormati Instansi Terhormat Kita Ini Kita Tidak Mau Dicap Oleh Luar Negeri Oleh Dunia Bahwa Kepolisian Kita Begitu Buruk Jadi Napoleon Bonaparte Ini Sedang Membuang Kotoran Kepada Wajah Instansi Kita Yaitu Instansi Kepolisian Yang Kita Harapkan Bisa Menjadi Pelindung Bagi Warga Negara Itu Lalu Apa Yang Terjadi Dengan MKC Ini Viral Hingga Hari Ini Menjadi Trending Topic Dalam Pembahasan Di Berbagai Media Bahkan Sudah Menjadi Sorotan Pembahasan Media Internasional Baik Di Eropa Maupun Di Amerika Serikat Dan Ini Akan Melebar Lalu Bagaimana Dengan Yahya Waluni Yahya Waluni Sejak Ditangkap Beritanya Bahwa Dia Sakit Mendadak Kena Serangan Serangan Jantung Karena Pembengkakan Jantung Nah Hingga Hari Ini Tidak Ada Berita Yang Membicarakan Yahya Waluni Nah Apakah Jadi timbul Pertanyaan Bagi kita Apakah Yahya Waluni Sudah Mati Sudah Meninggal Dunia Gitu Karena Tidak Ada Berita Dengan Berita Terakhir Adalah Dia Mengalami Pembengkakan Jantung Dan Dilarikan Ke Rumah Sakit Polri Sampai Sekarang Tidak Ada Berita Makanya Kita Berpikir Apakah Yahya Waluni Sudah Mati Atau Masih Hidup Kita Tidak Tahu Nah Untuk Menjawab Ini Silahkan Untuk Bisa Diteliti Apakah Dia Masih Hidup Atau Sudah Mati Jadi Muhammad Kata Di Ania Semakin Dia Populer Dalam Pemberitaan Bahkan Beritanya Itu Men Dunia Sedangkan Yahya Waluni Hilang Lenyap Terkubur Tidak Ada Satu Berita Pun Yang Membahas Tentang Keberadaan Yahya Waluni Maka Itu Tadi Timbul Pertanyaan Apakah Yahya Waluni Sudah Mati Sudah Wafat Jadi Memang Undang-Undang Penistan Agama Kita Ini Dimanfaatkan Oleh Oknum-oknum Yang Tidak Senang Dengan Kekristenan Sehingga Mereka Memanfaatkan Itu Untuk Mencoba Mengkriminalkan Setiap Orang Kristen Yang Berbicara Tentang Agama Islam Tetapi Mereka Sendiri Para Ulama Maupun Para Apologeter Islam Itu Dengan Leluasa Menghina-hina Keyakinan Orang Kristen Mengatakan Yesus Itu Berak Keluar Dari Fagina Terus Dia Penipu Dia Kawin Punya Anak Macam-macam Di salib Ada Zin Macam-macam Bahkan Ulama Mereka Ada Yang Mengatakan Bahwa Maria Itu Berzina Sehingga Lahirlah Yesus Yesus Itu Anak Haram Tapi Tidak Di Apapain Sedangkan Kita Yang Mengungkapkan Apa Yang Tertulis Di Dalam Kitab Yang Mereka Miliki Justru Ditangkap Dan Diproses Secara Hukum Bagi Kami Kalau Ngomong Itu Tuhan Kami Suruh Untuk Tidak Membalas Karena Pembalasan Itu Dari Tuhan Kalau Saya Mau Memberikan Data Orang-orang Yang Menghina Kekristenan Dan Tidak Tersentuh Oleh Hukum Justru Mati Mengenaskan Karena Tuhan Kami Itu Hidup Dan Dia Akan Beracara Maka Orang-orang Yang Menganyaya MKC Memperlakukan Kalian Berhadapan Dengan Yesus Ketika Rasul Paulus Ingin Memusnahkan Orang Kristen Pertama Kali Di Dunia Bertemu Dengan Yesus Dan Yesus Katakan Paulus Paulus Mengapa Engkau Aniaya Aku Jadi Ketika Menganyaya Orang Kristen Pengikut Kristus Itu Sama Saja Dengan Berhadapan Dengan Yesus Menganyaya Yesus Maka Yesus Yang Akan Berhadapan Firman Tuhan Katakan Pembalasan Adalah Hakku Hak Tuhan Makanya Kami Mencoba Untuk Kami Tidak Perlu Bela Tuhan Kami Tidak Perlu Untuk Membela Diri Biar Tuhan Kami Yang Bela Nah Ketika Tuhan Kami Bela Maka Orang-orang Yang Melakukan Akan Menerima Risiko Yang Sangat Buruk Daripada Tuhan Rasul Paulus Pada Waktu itu Dia Buta Tetapi Oleh Anugerah Tuhan Tuhan Mau Pakai Dia Yesus Mau Pakai Dia Sehingga Dia Disembuhkan Oleh Ananias Ananias Tumpang Tangan Berdoa Karena Diperintahkan Oleh Yesus Dan Paulus Sembuh Sejak Itu Dia Jadi Orang Kristen Pengikut Yesus Dan Begitu Gencar Dia Menyampaikan Berita Injil Yesus Kristus Kalau Saya Mau Sebutkan Tapi Disini Saya Tidak Perlu Menyebutkan Mereka Saya Punya Data Orang Orang Yang Menghina Yesus Mati Mengenaskan Dengan Berbagai Macam Penyakit Yang Sangat Fatal Ya Salah Satunya Saya Sebutkan Adalah Ahmed Dedad Ketika Dia Dia Australia Menghina Ruh Kudus Pulang Dari Itu Dia Struk Selama Sembilan Tahun Mati Mengenaskan Orang Orang Kristen Datang Mendoakan Dia Tapi Dia Tidak Tertolong Itu Salah Satu Saudara Bisa Cari Orang Orang Yang Menghina Kristus Menghina Keyakinan Orang Kristen Dan Mereka Mati Mengenaskan Saya Tidak Sedang Mencoba Untuk Mengutuk Saudara Yang Mencoba Untuk Menghina Kekristenan Tapi Saya Peringatkan Bahwa Dalam Sejarah Kekristenan Memang hal itu Terjadi Karena Orang Kristen Itu Tidak pernah Ingin Membalas Kalau orang Kristen Kalau orang beragama Kristen Mungkin Tapi pengikut Yesus Kristus Yang Benar-benar Menjadi murid Yesus Itu Tidak Lakukan Itu Ya Masih ingat Ahok Ahok Dipersekusi Seperti itu Tapi Tuhan Kritik Kredit Satu-satu Orang-orang Yang menista Ahok Akhirnya Masuk penjara Dan bahkan Ada yang Sampai mati Mengenaskan Ya mungkin Itu saja Saudara-saudara Penjelasan Saya Kalau mau Cerita Bisa Satu minggu Penuh Mulut saya Anda stop Untuk membicarakan Hal semacam ini Tapi Seperti Rasul Yohanes Katakan Bahwa Kalau kita Mencatat Atau Mengungkapkan Semuanya Tidak ada Terlalu banyak Waktu lagi Untuk kita bahas Tapi inilah Yang bisa saya Sampaikan Kita berharap Kepolisian Bisa Mengutus Tuntas ini Sehingga Kalau memang Seperti diberita Bahwa Napoleon Bonaparte Dan Kroni-kroninya Yang melakukan Penganiayaan Yang biadab Ini Maka Bila perlu Dia diproses Secara hukum Dan Kalau kita lihat Bahwa ini Bukan sekedar Sebuah Penganiayaan Spontanitas Tetapi Ini Dari Surat Suratnya Yang terbuka Yang Sudah Di Upload Di dunia Media Sosial Di berita Itu Media-media Yang sudah ada Itu dari situ Nampak Bahwa dia pun Punya Rencana Ingin untuk Pembunuhan Atau Penganiayaan Nah ini Berarti kan Upaya Upaya Sistematis Sudah ada Rencana Ya Sudah ada Rencana Nah itu kan Hukumannya kan Biasanya Pasti berat ya Bahkan sampai kepada Hukuman mati Gitu Atau paling tidak Hukuman seumur hidup Kalau memang mau konsisten Dengan undang-undang itu Gitu Nah ini Jadi ini yang bisa saya Sampaikan Saudara Kiranya Dapat menyadarkan Kita bahwa Sebenarnya Agama itu Gak perlu Dibela Maka Undang-undang Penistahan Agama itu Tidak tepat Ya tidak tepat Itu kesannya Memang Diadakdain Gitu Karena Tuhan itu Tidak perlu Dibela Tuhan itu Tidak perlu Dibela Kitabnya Tidak perlu Dibela Nabinya Tidak perlu Dibela Karena Dalam secara Keagamaan Agama-agama lain Tidak pernah ada Satu agama Di dunia ini Yang Yang Harus dibuat Undang-undang Untuk Membela Atau umatnya Harus Membela Tuhannya Membela Kitabnya Tidak ada Tidak ada Saya tidak tahu Kenapa ini bisa ada Di Indonesia Tidak ada Orang Yahudi Tidak pernah Ada punya undang-undang Untuk membela Nabi-Nabi-Nabinya Bahkan Nabi-Nabinya Dibunuh Itu justru Dicatat Bahwa Banyak Nabi Dibunuh Tapi Tidak ada Yang Bela Dan Melakukan Anarkis Rasul-rasul Kami Itu Mati Ada 12 rasul Satunya Mati Bunuh diri Kemudian Yang lainnya Mati Dianiaya Diperlakukan Tidak manusiawi Ada yang Diseret di jalanan Dengan kuda Ada yang Dikulitin Hidup-hidup Ada yang dipancung Yohanes Yohanes itu Digoreng oleh Nero Tapi tidak mati Lalu dibuang Ke Pulau Patlus Dengan tujuan Supaya mati Perlahan Disana Gitu ya Tapi Justru dipakai Tuhan Untuk mengungkapkan Kejadian Akhir jaman Gitu Jadi sebenarnya Tuhan itu Tidak perlu Dibela Kitabnya Tidak perlu Kitabnya bisa Bela diri sendiri Tuhan bisa Bela dirinya sendiri Tuhan bisa Bela Nabi-Nya sendiri Gitu loh Repot kali Gitu ya Nah itu saja sih Sampai Jumpa lagi Pada video-video Berikutnya Bagi saudara Yang sudah Mendengarkan Apa yang saya Paparkan Jangan lupa Untuk like Kemudian Subscribe Dan komen Saudara Di kolom komentar Saya setia kok Untuk Mengomentari Atau menjawab Komentar saudara Kemudian Share juga Kepada Teman-teman Keluarga Baik yang Kristen Maupun non-Kristen Agar mereka juga Tahu Informasi-informasi Semacam ini Terus Bunyikan lonceng Notifikasinya Agar tidak Ketinggalan Dengan video-video Saya yang terbaru Yang saya upload Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati Dan Shalom Elohim Haleluya Dan Amen